Misalnya ketika membaca Wawalidiwamah Bukan Wawalidiwamah Kedua Bismillah Sahabat tetiki yang berbahagia Pada kesempatan ini Kita akan memilih bacaan yang benar Dan menjelaskan kesalahan-kesalahan Yang terdapat pada latihan pertama Untuk sahabat tetiki yang telah bergabung sebelumnya Tentu telah memilih satu jawaban yang benar Dari setiap bacaan yang ada Untuk itu mari kita mulai pada bacaan yang pertama Pada bacaan pertama Yang benar adalah bacaan C Ada pun pada bacaan A Kesalahan yang adalah Huruf roh berharukat fatha Pada bacaan arwahim Bibir seharusnya tidak perlu dimenyumkan Misalnya ketika membaca Arwahim Bukan Arwahim Selanjutnya Kesalahan pada bacaan B Arwahmanirrohim Yang pertama Huruf roh berharukat fatha Pada bacaan arwahman Bibir seharusnya tidak perlu dimenyumkan Misalnya ketika membaca Arwahmani Bukan Arwahmani Kedua Mat asli Pada bacaan ma Seharusnya cukup dibaca Dua harukat Misalnya ketika membaca Arwahmani Bukan Arwahmani Berikutnya pada bacaan yang kedua Pada bacaan kedua Yang benar adalah Bacaan B Suruhufi Ibarahim Wa Musa Adapun Kesalahan pada bacaan A Adalah Suruhufi Ibarahim Wa Musa Yang pertama Huruf swat Diganti menjadi Huruf sin Misalnya ketika membaca Suruhufi Bukan Suruhufi Kedua Mat asli Pada bacaan Musa Dibaca lebih dari Dua harukat Misalnya ketika membaca Musa Bukan Musa Selanjutnya Pada bacaan C Kesalahannya adalah Suruhufi Ibarahim Wa Musa Yang pertama Mengganti huruf H Dengan huruf H Misalnya pada bacaan Suhufi Bukan Suhufi Kedua Mengganti huruf Hamza Dengan huruf A Misalnya pada bacaan Ibarahim Bukan Ibarahim Pada bacaan Pada bacaan ketiga Yang benar adalah Bacaan B Wawali Diu Wama Wala D Adapun Pada bacaan A Kesalahannya adalah Wawali Diu Wama Wala D Yang pertama Yang pertama Huruf Waw pada awal bacaan Bibir harusnya Dimanyungkan Kesalahan kedua Membaca Ma Dengan Me Misalnya Wama Bukan Wame Adapun Pada bacaan C Kesalahannya adalah Wawali Diu Wama Wala D Yang pertama Pada ide Wambi Gunna Dengungnya Belum Disempurnakan Misalnya ketika Membaca Wawali Diu Wama Bukan Wawali Diu Wama Kedua Pada bacaan Wala D Bibir harusnya Menyungkan Berikutnya Kita masuk Pada bacaan Yang keempat Pada bacaan Keempat Yang benar Adalah Bacaan A Ada pun Kesalahan Pada bacaan B Adalah Taurmihim Bihijarotim Misijil Huruf roh Berharukat sukun Bibir Tidak perlu Dimanyungkan Misalnya ketika Membaca Taurmihim Bukan Taurmihim Kesalahan kedua Yaitu Mengganti huruf H Dengan huruf H Misalnya pada bacaan Bihijarotin Bukan Bihijarotin Berikutnya Pada bacaan C Kesalahan yang terjadi Adalah Taurmihim Bihijarotin Bihijarotin Yang benar Yang benar Adalah Bacaan Berharukat sukun Berharukat fathah Bibir harusnya Tidak dimanyungkan Misalnya ketika Membaca Musullim Bukan Musullim Berikutnya Pada bacaan B Fawailu Lil Musullim Kesalahannya adalah Yang pertama Membaca Wai Dengan Wai Misalnya ketika Membaca Fawailu Bukan Fawailu Kesalahan kedua Mengganti huruf Suat Dengan huruf Sin Misalnya ketika Membaca Musullim Bukan Musullim Demikianlah Penjelasan tentang Latihan yang pertama Semoga Kita dapat Berjumpa kembali Pada Latihan-latihan Berikutnya Insyaallah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati